Dikutip dari Tempu.com Jakarta, sejumlah negara telah menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia menyusul operasi militer negara pimpinan Vladimir Putin itu ke Ukraina diawali Amerika Serikat pada kamis pekan lalu Penjatuhan sanksi ini kemudian diikuti oleh negara-negara barat dan sejumlah negara di Asia Pasifik lainnya Dikutip dari Kompas TV, Presiden Putin resmi blokir Facebook dan Twitter Presiden Rusia Vladimir Putin resmi memblokir akses Facebook Selain itu, Rusia juga membatasi akses warganya Untuk membuka media sosial Twitter Kebijakan pemblokiran ini dilakukan Rusia Sejak pada hari Jumat tanggal 4 bulan Maret tahun 2022 waktu setempat Lalu pengawas media Rusia Roskomnadzor menjelaskan seperti ini Alasan pemblokiran kedua media sosial tersebut dikarenakan Atas penyebaran apa yang mereka sebut berita palsu atas situasi di Ukraina Dan Twitter juga dinilai gagal menghapus konten Yang dilarang oleh otoritas Rusia Sekian berita hari ini, semoga bisa menambah wawasan Sekian berita hari ini, semoga bisa menambah wawasan